Halo teman-teman semua, selamat siang disini Jadi hari ini Jared mau bawa teman-teman semua jalan-jalan di salah satu perumahan di daerah baratnya Surabaya Nah di belakang saya ini adalah salah satu fasilitas yang disuguhkan Kita bisa lihat ada kolam renang yang seger banget gitu ya, pengen nyemplung aja Dimana kita selamat datang di Purisafira Regensi Menganti Ngomong-ngomong tentang fasilitas, gak cuma kolam renang teman-teman Tapi disini sudah bener-bener lengkap Yang pertama ada lapangan futsal, lapangan basket juga ada Tempat ibadah kayak masjid juga ada Terus sekolah ada islamic school itu untuk TK dan juga untuk SD Itu ada disini dan juga dekat ke RS Eka Husada di depan perumahan ini Jadi fasilitas di dalam perumahan ini cukup oke, cukup lengkap Dan kalau kita kesini ke Menganti gitu ya, rasanya oh terlalu jauh dari mana-mana Kotanya padet dan lain-lain Nah di dalam perumahan Purisafira Menganti itu sudah lengkap fasilitasnya Jadi kita gak perlu kemana-mana lagi karena semuanya sudah disediakan Nah disamping saya ini adalah rumah contohnya untuk tipe yang sedang dipasarkan Yaitu tipe Alena teman-teman Nah sebelum kita kulik-kulik lagi gitu ya tentang rumah Alena ini Nah aku mau jelasin sedikit tentang lingkungannya teman-teman Bisa kita lihat ya lingkungannya disini bener-bener asri teman-teman Asrinya kenapa? Karena banyak hijau-hijauan yang pertama Nah yang kedua itu listriknya underground teman-teman Jadi kalau kata orang Surabaya bilang listriknya gak keleweran Kabel-kabelnya terus susun rapi di bawah tanah Jadi sudah asri, sudah nyaman gitu ya Terus apa namanya row jalannya pun juga gede teman-teman Ini sekitar 9 meter Jadi ketika ada 3 mobil yang sama-sama itu bisa Langsung aja kita ke sebelah sini Selamat datang di rumah contoh Alena Jadi rumah ini teman-teman ukurannya 5x12 5x12 jadi luas tanahnya 60 Tapi dari luar kelihatan gede, kelihatan lebar gitu ya Kita bisa lihat di sebelah sini bisa dibuat untuk carport teman-teman Carport yang bisa untuk satu mobil dan juga untuk sepeda motor Sepeda ini masih bisa teman-teman Terus di sebelah kanan juga sudah ada tandon Jadi teman-teman gak perlu khawatir tentang persediaan air Sudah disediakan juga Terus di sini masuk ke teras teman-teman Nah ini mereka ngasih Aksennya teksturnya kayu teman-teman ya Tapi ini bukan kayu Ini cor biasa Tapi aksennya kayu Ini keren banget Kalau kita lihat dari luar itu lebih ke arah milenial ya Ditambah lagi kusennya warna hitam Jadi lebih kelihatan bold Lebih kelihatan minimalis ya gitu teman-teman ya Tapi kita mau bahas aksesnya gimana Jadi aksesnya Kalau mau ke sini teman-teman cukup 1 menit Ke RS Eka Husada yang di depan tadi Terus sekitar 3 menit ke pasar menganti teman-teman Jadi dekat pasar juga mau beli apa-apa gampang Terus mau ke National Hospital Itu bisa cuman 20 menit aja Ke PTC atau Pakuon Mall itu cuman 25 menit teman-teman Dan ke pusat kota Surabaya itu cuman 40 menit Jadi meskipun ini agak ke pinggir Tapi masih affordable Masih bisa dijangkau Dengan waktu yang relatif lebih cepat Gimana sih dalamnya teman-teman Pasti kepo, pasti penasaran Yuk kita masuk ke dalam Hai selamat datang Yuk masuk Karena ini masih belum SHM saya Kita harus copot sepatu dulu Jadi kita pake kos kaki aja Jadi selamat datang teman-teman Ini di lantai 1 Rumah contoh Alena Bisa kita lihat di sebelah kanan saya Ini ada living room Bisa untuk ruang tamu atau ruang keluarga Karena ini memang gak ada sekat-sekatnya Bener-bener luas gitu ya Dan multifunction juga Kita bisa duduk disini Aduh mampu banget enak Nah disini teman-teman Bisa langsung gabung Sama meja makan Jadi Kita mau nonton TV sambil makan pun juga bisa Karena mungkin Lahannya gak terlalu gede teman-teman ya Kalau kita misah-misah ruangan pun juga Nanti takutnya Ruangan yang kepisah itu Jadinya lebih kecil Jadi memang Better seperti ini Divulkan Dan mereka bisa Dikatakan Good juga ya Dalam milih yang interior Kenapa? Soalnya mereka pake aksen kaca Jadi kalau teman-teman tau Aksen kaca ini Itu bisa buat rumah Jadi lebih gede gitu ya Jadi lebih lebar Karena mantul gitu kan Nah ini ada aksen juga Persegi-persegi Besi-besi simetrisnya ini Ini keren Jadi timbul lebih minimalis Dan kekinian Dan mungkin agak Ke Scandinavian teman-teman ya Tapi lebih banyak patternnya Yang gak polos-polos Scandinavian bukan yang polos-polos Tapi lebih ke yang banyak patternnya Bisa kita lihat dari Karpetnya Terus ini Ada di ruang makan Ada tekstur kayunya Gitu kan Terus ada garis-garisnya juga Jadi ada lengkung-lengkungnya juga Jadi banyak patternnya Ke sebelah kiri Ini ada meja makan teman-teman Yang Cukup tinggi ya Untuk kita Mungkin kita bisa lebih pendekkan lagi Supaya Lebih kelihatan lega Waktu makan Karena kalau terlalu tinggi Ini Buat kita jadi lebih Apa ya Lebih deket ke Plafon Gitu Kalau lebih rendah Lebih enak Terus Disini Mereka pakai lampu Lampunya ini keren ya Unik Ada gelembung-gelembungnya gitu Nah Yang mungkin jadi pertanyaan kita adalah Dapurnya teman-teman Dapurnya kok disini Gitu ya Ya kembali lagi Karena kita mungkin lahannya minimalis Teman-teman Jadi memang harus Di Perhitungkan Dimana letak-letak Spot-spot Kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan Misalkan dapur ini disini Harusnya ada spot Untuk dapur Diluar Bisa digunakan buat dapur Tapi Gak apa-apa Karena ini Represent dari Developernya Tapi Aku rasa ini cukup oke Cukup lega Cukup loss gitu ya Nah di depan ruang tamu ini Itu ada kabinet bawah tangga Teman-teman Nah yang biasanya Kita pakai untuk Menyimpan-nyimpan segala barang Gitu ya Nah ini bisa juga Dialih fungsikan Jadi Rak-rak TV Nah ini keren kan Jadi kita gak perlu Nambah Apa ya Kabinet yang timbul-timbul lagi Nah tinggal disesuaikan Ukuran tangganya Jadi gak perlu timbul ke sini Sehingga ruangannya bisa lebih gede Nah ini Susunannya Jadi ada lemari Nah kita buka Nah ini baru bisa Buat menyimpan sesuatu Gudang mini lah ya Itu bisa Ini bisa buat TV Gitu ya Tapi TV-nya mungkin gak terlalu gede Kalau gede mungkin ya Ini full bisa buat TV Tapi gak ada ruang kecilnya Seperti gitu Nah Di lantai bawah Lantai satu Ini ada Kamar mandinya juga Teman-teman Di sebelah kanan saya Jadi kamar mandinya Ini juga menyesuaikan ukuran rumahnya Memanjang Bukan Biasanya kan Kalau rumah yang minimalis Ukurannya Itu kan Lebih ke kotak Lebih ke persegi Ukurannya mungkin Sekitar 1x2 Atau mungkin 1,5x2 Jadi Ukurannya hampir sama Tapi ini Enggak teman-teman Ini mungkin sekitar 75 cm x 2,5 meter Jadi Memanjang Tapi jangan khawatir Karena tetap ada Kloset duduknya Ada wastafelnya juga Dan juga ada Showernya Bahkan Instalasi untuk water heater pun Dan stop kontak untuk water heater Itu juga sudah ada Jadi teman-teman Tinggal aman Tinggal aman Aman Tinggal pasang-pasang aja Jadi gak perlu repot-repot lagi Nah Di belakang saya ini Ini ada Lahan kosong Yang tadi saya bilang Bisa dipakai untuk dapur Nah ini opsional teman-teman Bisa teman-teman Pakai untuk service area Service area itu kayak Semisal Mau cuci-cuci Mau jemur Nah itu bisa disini Kayak gitu Jadi Space ini Bisa kita gunakan Opsional sesuai dengan Kebutuhan kita Oke Kita lanjut ke Lantai 2 Let's go Sebelum kita lanjut ke Lantai 2 Teman-teman Yang bikin Unik lagi adalah Biasanya granit Untuk rumah-rumah baru Itu adalah 60 x 60 Tapi kali ini beda Teman-teman Bisa kita lihat granitnya Itu 80 x 80 Jadi gede-gede Sehingga membuat Area lantai kita Jadi lebih Gede Jadi lebih luas Dan gak kepotong Sama pattern-pattern Yang terlalu sempit Kayak gitu Kalau kita pakai yang 60 x 60 Atau yang 40 x 40 Itu kan Garis-garisnya Lebih kelihatan banyak Tapi kalau yang ini Ini 80 x 80 Jadi kelihatan mewah Kelihatan lebih clean Dan lebih luas Nah untuk rumah ini sendiri Teman-teman For your information FYI Nah rumah ini itu Split level teman-teman Bisa dibilang 2 lantai Bisa dibilang 2 setengah lantai Bisa dibilang 3 lantai Nah kayak apa sih Area atasnya Yuk kita cus ke atas Sampai jumpa di video selanjutnya Oke nah sekarang kita naik Ke lantai yang kedua Nah karena di split level itu Bisa dibilang 2 setengah lantai Bisa dibilang 3 lantai Nah kita sekarang lagi ada di lantai yang kedua Jadi dari lantai bawah Ini tangganya cukup miring teman-teman Jadi gak biasanya kan langsung Siku-siku ya Ini gak ini Cukup lancip gitu ya Untuk tangga pada umumnya Di lantai yang kedua ini Ada 2 kamar teman-teman Ya ada 2 kamar Jadi rumah ini Itu ada 3 kamar Tidur dan 2 kamar mandi Nah sekarang kita lagi otw Ke kamar yang pertama Jadi kamar yang pertama ini Kita boleh masuk ya Ini kan sudah di interiorin Jadi mungkin Agak lebih Sempit gitu ya Tapi ini oke Karena cover semuanya teman-teman Ada kabinet untuk laci-laci Kabinet atau laci-laci Itu ya Bisa nyimpen barang Terus disini kasurnya juga Pas gitu ya Ini sekitar 100 atau 120 ukurannya Terus ada meja kerja juga Untuk rias bisa Untuk laptopan bisa Di depan juga sudah ada kaca Ada lemari juga Jadi interiornya juga sudah cukup Tapi memang agak lebih Sempit teman-teman Terus untuk tinggi pelafonnya pun juga Gak terlalu tinggi Ini sekitar Ya 3 meteran lah 3 meteran Tapi sudah cukup Untuk sirkulasi udara Apalagi Di sebelah sini juga disediakan jendela Teman-teman Bisa kita buka Ke atas ke bawah Untuk kordennya Dan juga Ini kita bisa buka Ke luar Aduh Oke Kita lanjut ke Kamar yang kedua Masih di Lantai yang kedua Nah kamar yang kedua ini Ini lebih Gede Spacenya teman-teman Ini sekitar 2,5 meter Kali 3 2,5 meter Kali 3 Nah ini lebih gede Teman-teman Kasurnya juga masih kasur Sama 100 atau 120 Disini juga ada interior lengkap Ada kaca Ada meja kerja Tapi ukurannya lebih gede-gede Teman-teman ya Karena ini Ukuran ruangannya juga Lebih besar Untuk Sealingnya juga sama Mereka disini Pakai Aluminium Untuk kusennya Dan pintu Kayu Multiplex Gitu ya Nah ini Dicat juga sama Seperti Kusennya Jadi Tidak ada perbedaan warna Itu lebih Oke Lebih elegance Oke Kita lanjut ke Kamar utama Jadi kamar utama ini Harus ngelewatin Satu Tangga lagi Teman-teman ya Beberapa anak tangga Yang ini mungkin bisa dibilang Lantai ketiga Atau lantai kedua setengahnya Gitu ya Nah Setelah kita lurus Kesini Ini ada kamar mandi Yang bisa dipakai bersama Jadi Tidak ada kamar mandi dalam Teman-teman Terus disini juga Sudah ada Kloset duduk Ada shower Ada washtub Ini juga dibedakan Ketinggiannya Supaya bisa jadi Toilet Basah Dan kering Kayak gitu Untuk instalasinya juga sudah ada Ada water heater Terus stop kontaknya pun juga ada Kita langsung masuk ke kamar utama Let's go Oke Ini dia kamar utamanya Teman-teman Ini adalah kamar yang paling besar Di rumah contoh ini Gitu ya Nah ini ukurannya Queen Sekitar 150an Ukuran kasurnya Sudah ada lemarinya juga Nah disini kebetulan Lemarinya juga sudah full-full Seperti yang kita lihat Terus juga sudah ada Meja kerjanya Meja untuk make up Gitu ya teman-teman Ini juga ada Bisa kita kasih foto-foto Bisa kita kasih buku-buku Disini juga bisa Terus untuk Backdropnya Ini juga dari Spons teman-teman Puff Jadi empuk Kita bisa kasih TV Di sebelah sini Jadi spacenya masih ada Meskipun rumah ini Ukurannya 5x12 Tapi Penataannya oke Ruang geraknya juga Oke teman-teman Gak terlalu sempit Dan juga bisa Menyesuaikan Space yang ada Nah di depan sana Kita mau lihat Balkonnya kayak apa Nah Sekarang kita lagi ada Di balkon gitu ya Tapi gak bisa dibuka Teman-teman Karena kuncinya lagi Di bawah Nah kita cepat aja Nah disini kita bisa Lihat langsung ke depan Teman-teman Jadi Kalau kita buka Udara bisa masuk Cahayanya juga bisa masuk Banyak Gitu ya Bisa buah duduk-duduk Kursinya gak Gak terlalu besar Gitu ya Kalau misalkan mau Taruh kursi Mungkin kursi yang kecil-kecil Masih bisa Tapi Itu tadi Spacenya gak terlalu besar Jadi Kita bisa mengusahakan Sesuai dengan Apa yang ada Kalau kita buka Kita mau Duduk-duduk disini Santai Itu bisa Terus Mereka gak cuman Masih Apa Real busy aja Tapi juga ada Kacanya teman-teman Nah ini yang mungkin Bisa lebih Kelihatan Apa Transparan Bisa lebih keliatan Luas Dan Apa ya Infinity Sedikit infinity Ngelihat ke depan Kayak gitu teman-teman Gimana Sudah nyaman gak Kita keliling-keliling ini Pasti Sedikit banyak Pasti kepingin gitu kan Apalagi rumah ini Sudah di interiorin Teman-teman Jadi Membuat kita jadi Nyamannya itu Kerasa banget teman-teman Nah Di rumah ini teman-teman Itu listriknya 2200 Dan juga airnya Sudah PDAM Jadi Untuk masalah Instalasi air dan listrik Itu sudah aman Nah menariknya lagi Teman-teman Kalau teman-teman Beli rumah disini Itu sudah Free BPHTB Jadi pajak membeli BPHTB Itu sudah termasuk Terus Teman-teman Sudah free juga Biaya KPR Jadi kalau buat teman-teman Yang mau KPR ini sudah free Biayanya Terus Free Tandon juga Yang tadi sudah kita jelaskan Dan taman teman-teman Jadi teman-teman gak perlu Cari tukang lah Nanam-nanam lagi lah Gak perlu Karena sudah termasuk Berapa sih Harganya rumah ini Itu kan yang teman-teman Tanyain dari awal Harganya rumah ini Start from 700 jutaan Kita bisa dapetin Fasilitas Sebegitu lengkapnya Lingkungan yang sebegitu Aslinya Gak ada listrik Kleweran Gak ada Ya pokoknya rapi banget Terus ditambahin Free Free dan lain-lain Dan suratnya juga sudah SHM Jadi menurut Jedid Ini worth it banget Nah kalau teman-teman Butuh info lebih lanjut Tentang Purisafira Regency Menganti Terutama unit Alena ini Teman-teman bisa kontarnya Di bawah ini Langsung aja Gak usah takut Gak usah malu Mau tanya-tanya Mau survei ke lokasi Langsung aja kontak Nanti kita jalan-jalan Sama-sama kesini See you